Musik Iki melihat ekspresi bahagia dari kakek Parmo, karena mungkin akhirnya untuk pertama kalinya ke pasar gombrong lagi, sudah bertahun-tahun, dan akhirnya kita mempersilahkan kakek Parmo, silakan beli apapun mainannya agar untuk bisa dijual, ya setidaknya bisa membantu melanjutkan usaha Pak Parmo untuk mencari rezeki. Nah, coba nih, ini disini. Mas, bunikan yang kayak mana, bisa saja enggak mas? Seluruh sini 30, 61. Seluruh sini 30, Pak. Apa ini, si mau jembatan, siapa yang payu apa sih? Buca cilikun, siapa yang payu, siapa? Larva. Rata ke apa kan? Iya, kayak hapsung, tapi dia bisa jalan ke diri. Caranya mainnya gimana? Coba. Coba. Oh. Mau beli kros, Bu? Kira selesai mau ditunggu di sini? Bikin. Di sini, Pak. Bantu, bantu, apa? Setelah belanja di Pasar Gembrong, akhirnya Iki memutuskan bersama Pak Kek Parmo untuk kembali ke rumah. Sudah bawa, Kek, Yasin-nya, Kek? Sudah. Nah, makamnya itu di daerah mana, Kek? Di daerah Perumpong. Perumpong. Dekat Pasar. Oh, Dekat Pasar. Oh, kalau gitu ayo ke makam. Jadi, Kek udah siap bawa buku Yasin, dan sekarang mau ke makam ya? Iya, iya. Kek lagi kangen ke nenek katanya. Ayo. Kembangnya aku yang beliin, ya? Iya. Nah, aku mau beli kembangnya empat, sama air ikutnya mawar. Iya. Yang ini. Yang ini aja. Nah. Gimana, Kek? Ini kan perjalanan mau ke nenek kangen enggak? Iya, kangen. Aku sering makan, sering ke makam seminggu sekali. Seminggu sekali. Iya. Mengusahakan untuk datang, ya? Ini ya? Iya. 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 Ini kayak namanya kan nenek Parmi, terus kakek-kakek Parmo. Itu kebetulan atau sengaja kakek? Iya, nama asli aku Parmo, seperti KTP Superno. Asli, nama asli. Oh, iya? Ini juga nama asli. Bisa. Iya. Emang udah jodoh kali ya? Iya. Udah ditakdirkan jodoh, nari nama aja udah sama. Iya. Kek, ini apa yang bikin kakek setiap minggunya pengen jarah kesini? Banyak kan kita juga bakal meninggal kaya nenek, jadi kita akan kekubur Matarbiah. Jadi, peringatan buat kita juga kaya nenek juga nantinya. Benar. Itu, ingat selalu ingat kubur. Sampai itu, kalau kita sering nengok nenek, kan neneknya juga ngerti. Salah. Saya nggak tahu dia, dianya tahu saya. Iya. Nek, kan kemarin tuh kakek mungkin ya nggak sempat gitu mengungkapkan perasaan kakek gitu. Apalagi kemarin keburu neneknya, sakit. Kalau seandainya gitu sekarang tuh nenek yang ngedengerin nih, pengen ngobong apa ke nenek itu. Sampai jumpa. Sedih, bangga, haru, semua tercampur aduk. Yang pasti Iki amat sangat bahagia karena bisa bertemu dengan sosok yang sangat menginspirasi Iki. Dan bahkan banyak pelajaran yang Iki ambil dari sosok kakek panggung. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.